Halo guys minggu ini kita akan unboxing The Dark Knight Trilogy tapi sebelumnya jangan lupa guys please like subscribe and comment di channel YouTube kita untuk update koleksi-koleksi cupu di channel YouTube kita dan kali ini kita akan unboxing Batman Begins The Dark Knight dan juga The Dark Knight Rises nah box set ini nih produksi tahun 2013 dan gua belinya tahun 2014 guys dan setelah 9 tahun baru kita akan unboxing sekarang so kita lihat dulu guys ini keluaran Mattel diproduksi khusus untuk Toys R Us jadi ini dulu belinya nggak sengaja waktu gue ke Houston jadi kita disana mampir ke Toys R Us dan gue beli box set Batman trilogy yang ini Oke sekarang kita buka dulu bagian atasnya satu-satu kiri-kanan dulu karena bagian yang tengah ini bukanya dari belakang guys jadi kita buka dulu atasnya dari sini habis itu dus dalemnya kita tarik pelan-pelan guys jadi ini koleksi Movie Master ya premium box set keluaran dari matel jadi kalau dilihat sini mengambil karakter waktu Christian Bell jadi Dark Knight di Trilogi Dark Knight Oke guys sekarang kita akan buka satu-satu yang pertama nih si Batman Begins dulu terkeluarkan dari plastiknya pelan-pelan bagian kakinya bagian sayapnya juga yang kejepit di plastik belakang ini kita dapat stand-nya kita pasang dulu SM figure di atas ten kemudian di belakangnya nih ada backdropnya nih guys kita buka dulu nih backdrop si Batman Begins tempatnya cukup keren eksklusif lah di amplop gold gitu nah ini poster filmnya guys jadi kalau Batman Begins poster seperti ini oke sekarang kita akan buka yang film kedua The Dark Knight jadi disini agak lebih modern sebetulnya dibandingkan di Batman Begins cuman sayang disini sayapnya nih dari kain jadi lebih natural sebetulnya kalau yang dua kiri-kainan nih sayapnya dari karet gitu nah tapi nih keren sebenarnya guys jadi 3xnfigur ini punya artikulasi yang bagus ya jadi kakinya dengkulnya pinggangnya tangannya badannya juga bisa digerakin kepalanya bisa nengok kiri-kanan memang enggak sebanyak artikulasi Asian figure keluaran McFarlane atau di siang lain tapi disini udah cukup oke lah dapet stand juga kita diriin kemudian kita buka background jalan belakang dari si Dark Knight ini sama ampoknya juga eksklusif ya dari gold dan ini gambarnya juga dari poster filmnya dari trilogy yang kedua sekarang kita buka Batman trilogy ketiga The Dark Knight crisis stand-nya kayak gini guys sama dengan yang dua yang ini nah disini bedanya sih bro suennya nggak pakai masker ya di sini versi anmas tanpa masker nah sayapnya juga dari karet semuanya keren guys jadi artikulasinya bisa digerakin tangannya kakinya pinggangnya dan semua detilnya cukup lumayan untuk location figure ukuran 6 inch ya kepalanya juga mirip dengan si Christian Bell sayapnya juga oke lah ini kita pasang dulu kakinya di stand nah disini tuh dapet topengnya yang sudah hancur nih guys jadi si Bruce Wayne di sini nggak pakai topeng tapi dia pegang topeng yang sudah hancur itu guys jadi kayaknya waktu dia kalah lawan siapa yang musuhnya di terakhir tuh band-nya nah ini juga dapat ini guys eh backdropnya dan ini juga backdrop dari poster filmnya The Dark Knight crisis nah ini penampakan tiga action figure dalam satu box set guys lengkap dengan backgroundnya dan juga stand tiga-tiganya keren versi film dan ini ada quote-quot nya di belakang kronologi cerita singkat dari masing-masing action figure guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati demikian guys unboxing kita hari ini The Dark Knight Trilogy film Batman karya Christopher Nolan action figure diambil dari Batman Begins The Dark Knight dan juga film ketiganya The Dark Knight Rises yang posternya mengambil muka dari pemeran Batman saat itu Christian Bell thanks for watching guys keep health and safety see you again next time bye bye selamat menikmati